Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam kebaikan, salam bisnis properti. Selamat kepada Universitas Muhammadiyah Malang yang berhasil melaunching program D4 bisnis properti. Selamat datang adik-adik mahasiswa, selamat memasuki tahun ajaran baru, selamat memasuki pembelajaran yang luar biasa pada sektor bisnis properti. Teman-teman sekalian, sektor properti adalah sektor yang luar biasa. Dalam pembangunan nasional, sektor ini merupakan leading sektor, merupakan sektor utama yang menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia. Tercatat ada 30 juta pelaku usahanya yang ada di sektor ini, ada 170 sektor bisnis ikutan. Jadi ada sektor bisnis chat, ada sektor bisnis kontraktor, ada material, ada pangkalan pasir, termasuk warteg teman-teman. Ada yang bilang warteg termasuk yang bagian dari 170 sektor bisnis ikutan ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa sektor ini besar sekali teman-teman. Sektor ini besar sekali. Tentu ini menjadi peluang bagi kita semua, baik korporasi yang besar, besar sekali, yang sedang, termasuk yang entrepreneurial, yang entrepreneur yang baru memulai. Jadi kalau modal kita terbatas, kita masih punya berbagai keterbatasan, ingin masuk ke sektor ini, tentu kita akan masuk sebagai entrepreneur. Jadi sektor ini terbuka bagi siapapun. Nah ini sebuah peluang yang sangat menggairahkan bagi kita semua. Tapi teman-teman kita mesti ingat ya, sektor ini juga sedang mengalami yang namanya modernisasi. Modernisasi itu artinya memang awalnya sektor ini adalah sektor kebutuhan pokok. Kita sama-sama tahu, rumah itu kan merupakan kebutuhan pokok, yang namanya kebutuhan pokok. Ketika ada suplainya asal-asalan pun orang beli karena butuh. Tapi di tengah bertumbuhnya industri ini, suplainya kan meningkat. Banyak pemainnya, sehingga pada tataran konsumen, pilihannya jadi multi-opsional, banyak pilihan. Nah di titik inilah muncul yang namanya suatu kondisi modernisasi. Apa itu modernisasi? Di mana market semakin pandai. Nah melalui kepandaian dari pasar inilah muncul berbagai validasi dari konsumen, dari industri. Mana proyek, produk, dan perusahaan properti yang bagus, yang profesional. Mereka akan memilih yang di mata mereka profesional. Nah di titik inilah teman-teman menjadi ajakan, menjadi selang juga tantangan bagi kita semua. Terutama mungkin teman-teman yang akan memasuki bisnis ini. Sudahkah kita di tengah keberpeluangan ini memproses diri kita untuk menjadi profesional? Ketika kita menjadi profesional, maka kita akan menjadi relevan kepada sektor bisnis ini. Kita akan bergerak melakukan bisnis ini secara amanah. Karena kita profesional. Sebaliknya ketika kita tidak profesional, kita berpotensi menjalankan bisnis ini secara tidak amanah. Karena tidak punya pengetahuan yang lengkap, tidak punya kemampuan yang memadai. Akhirnya kita menjalankan bisnis ini secara tidak baik. Bahkan menjadi curang. Nah itu dia. Begitu kita memiliki berbagai keterbatasan, kita berpotensi menjadi tidak profesional. Nah teman-teman, modernisasi sedang terjadi, mari yang membuat kita menjadi profesional itu adalah edukasi teman-teman. Mari melalui proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Malang ini, kita mentransformasi diri kita untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi manager, untuk menjadi profesional pada sektor bisnis ini. Sehingga akhirnya di tengah sektor bisnis yang luar biasa, sektor bisnis dengan kue ekonomi yang luar biasa, kita bisa menerima kue-kue ekonomi, kue ekonomi yang baik, yang halal. Kenapa? Karena kita profesional. Pengetahuan kita cukup, kompetensi kita cukup, kita juga mengembangkan networking kepada dosen kita, kepada teman-teman kita, kepada industri ini. Luar biasa, teman-teman sekalian, melalui Universitas Muhammadiyah Malang, melalui program D4 Business Property ini, ini menjadi ruang buat semua kita, buat semua kita yang tadinya awam tidak mengerti sektor ini, untuk menjadi sebuah ruang fase perantara untuk kita memasuki sektor ini secara profesional. Teman-teman, semangat terus belajar, memasuki 4 tahun proses pembelajaran ini, transformasikan dirimu, sehingga ketika kamu memasuki sektor bisnis properti, diri kamu kerennya luar biasa. Kenapa? Karena kompetensi memadai, pengetahuan memadai, ikhtiarmu baik. Sekali lagi, selamat kepada Universitas Muhammadiyah Malang, selamat kepada program D4 Business Property, salam properti, sakses selalu bagi kita semua. Selamat menikmati.